Darmajaya adalah salah satu perusahaan daerah milik Provinsi DKI Jakarta di mana memiliki usaha rumah pemotongan hewan dan memiliki usaha peternakan sapi di daerah Serang Nah, kali ini saya sedang melihat dari dekat kondisi peternakan sapi yang ada di Serang Provinsi Baten Ayo ikuti videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sahabat bagus Jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia Kali ini saya ada di Farm PD Dharma Jaya yang ada di Serang Provinsi Baten Nah, di belakang saya ini adalah sapi-sapi persilangan baik limusin semental maupun persilangan onggol dan ada juga sapi dari Kumpang Ras Bali Nah, sahabat saya dapat informasi bahwa kandang PD Dharma Jaya ini berkapasitas sekitar 1.500 ekor Nah, di mana sudah berdiri sejak tahun 2018 Nah, cuma sayangnya saya melihat kondisi-kondisi kandangnya agak kurang terawat dan banyak yang kosong Di mana dari kapasitas 1.500 ini terisi sekarang sekitar bulan November sekitar 50 ekor sapi persilangan dan ada sapi Bali sekitar hampir 30 ekor yang berasal dari Kumpang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nah, sahabat saya melihat potensi kandang sapi ini cukup bagus karena banyak tanaman rumput terutama rumput-rumput gajah yang luasnya hampir sekitar 7,5 hektare Nah, artinya apa? Potensi hijauan rumput ini banyak sekali ditanam di sini Tetapi berhubung sedikit sekali jumlah populasi sapinya sehingga sayang tidak termanfaatkan rumput-rumputnya ini Kemudian kita bisa lihat sendiri juga pakannya ini sangat sederhana sekali Yaitu diberi pakan rumput dan onggok dan ampas tahu Kita lihat sahabat ini onggoknya Nah, onggok adalah kandungan berupa karbohidrat Ini pun juga onggok basah ya, bukan onggok kering ya Kemudian siangnya ditambah dengan ampas tahu Maka saya melihat sapi-sapi ini pertumbuhannya tidak bisa maksimal Karena apa? Cuma diberi rumput, onggok, dan ampas tahu Dimana ampas tahu kandungan airnya cukup tinggi Kedua juga onggok basah ini kandungan karbohidrat dan airnya cukup tinggi Maka kita bisa lihat kondisi sapi-sapinya ini belum bisa maksimal pertumbuhannya Nah, ini sayang potensi yang besar tetapi belum bisa dioptimalkan Nah, sapi bagus farm memproduksi pakan konsentrat Yang bisa diberikan untuk kambing Domba Sapi perah maupun sapi potok Untuk pemesanan, silakan hubungi kontak berson berikut ini ya Saya dapat informasi bahwa kandang ini akan rame menjelang saat idul adkah dan saat baran Artinya apa? Kandang ini akan memelihara untuk musiman saja Sedangkan untuk kebutuhan rutin untuk penggumungan sayangnya belum dioptimalkan Nah Sahabat, kita bisa melihat sebelah kanan saya ini Ini sapi persilangan onggol Namun karena pakannya sangat terbatas Terbatas dalam arti nutrisi ya Saya lihat perkembangan sapinya nggak bisa maksimal ini Nah, kemudian di sebelah kanan saya ini adalah persilangan sapi onggol dengan berangus ya Black limousine ya Kemudian di sebelah kanan ini ternyata adalah jenis sapinya Adalah sapi onggol yang berasal dari sumba Yaitu sumba onggol ini Kenapa? Karena saya melihat di sini ada tato besi panasnya ya Sebelah badannya Nah, ini kemudian ini juga jenis onggol Namun pertumbuhannya nggak bisa maksimal ya Jadi belum gemuk Padahal ini sudah lama dirawatnya Kemudian di sebelah kanan saya ini juga ada jenis persilangan Brahman Brahman Cross Kemudian di sebelah kanan saya ini juga ada persilangan jantan Tapi sapi FH ya ini ya Fresen Hostain ya Persilangan Hostain ini sebelah kanan ini Nah, ini juga persilangan engus Kemudian di sini juga persilangan-persilangan grandong-grandong ini Ada juga persilangan limousine Sebenarnya saya lihat rangkanya rangka besar ya Cuma sayangnya karena pakannya tidak maksimal Sehingga menyebabkan pertumbuhan juga tidak maksimal Kemudian juga saya melihat sebenarnya rangkanya bagus ya Cuma saya melihat posisi kaki sapinya sudah nggak lurus lagi ya Jadi kalau dipelihara tidak bisa maksimal gitu Oke, dengan juga yang lainnya ini Ini bibit simentalnya cukup bagus nih ya Belah kanan saya ini ya sahabat Cuma sayangnya tadi makannya nggak maksimal Atau pemberian nutrisinya terbatas Jadi pertumbuhan pun nggak bisa maksimal Ini sayang sekali Ini potensi yang besar Nah, kemudian sahabat kita bisa lihat Ini berikutnya sapi Bali ya Yang asalnya dari Kupang Ini terlihat sekali ini ras Bali Di mana tanduknya runcing Panjang Kemudian badannya hitam Kaki-kakinya putih Nah, sebelah kanan saya ini juga jenis persilangan limusin Simental ini sahabat Juga kondisi badannya belum maksimal Kita lihat pakannya juga hanya berupa onggok Sahabat Sebelah kanan saya ini Berikutnya ini adalah sapi-sapi Bali Itu juga pertumbuhannya belum maksimal Bobotnya kisaran 250 sampai 300 kilo Ini sapi Bali yang berasal dari Kupang Ini kelihatannya begitu sahabat Ini sapi Bali Makannya juga kita bisa lihat Ini berupa onggok biasa Ini sahabat Sayang sekali ini ya Onggok ini kan kandungan nutrisinya Berupa karbohidrat Itu pun sisa dari pabrik tapioca ini ya Dan kondisinya basah lagi Nah, gimana bisa pertumbuhan maksimal Kalau pakannya cuma ini Dima juga sahabat Kita bisa lihat Kandangnya ini juga kurang dipelihara Padahal ini tuh ada besi-besi yang tajam Bisa membahayakan bagi sapi ini ya sahabat Padahal ini fasilitasnya bagus ya Kandangnya terus atapnya juga relatif bagus Cuma kurang terawat Dan disini juga ada pembatasnya berupa seleng Besi seleng Ini yang apa Baik Untuk menahan sapinya Supaya tidak apa Keluar Ini Sayang sekali juga Nah, ini juga Sebenarnya ini jenis sapi-sapi Bali yang relatif bagus Cuma Makannya nggak maksimal Jadi ya kondisinya seperti ini Nah, ini ada sapi-sapi persilangan Onggol sama limosin Nah, ini persilangan simental Ini sahabat Nah, ini Cuma ngadalkan makanan rumput sama onggol Bagi sahabat sapi bagus yang memerlukan bibit bakalan sapi kupang Onggol Bali Madura Persilangan limosin dan simental Serta sapi gerandong Bisa langsung hubungi kontak person berikut ini ya Baik sahabat, demikian saya sempat meliput kondisi kandang PD Dharma Jaya yang ada di Serang Dimana potensinya cukup besar Sayang, tidak bisa dioptimalkan Nah, demikian saya Edy dari Sabi Bagus mengabarkan Tetap semangat jadi peternak Salam Sabi Bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax